Man shollah sholatana, kata Nabi SAW dalam hadis sahih Siapa orang yang sholat sama dengan sholatnya kita? Wastakbala kiblatana Dan yang menghadap kiblat sama dengan kiblat yang kita hadap Kemana kita menghadap kiblat? Kemana? Ke Kaabah, ke Baitul, Baitullah Kiblatnya sama, sholatnya sama, jumlah rakatnya sama, gerakannya sama Paling yang beda apa? Ya beda bacaannya dikit-dikit di dalam Ada doa iftitah Allahu akbar kabirah, walhamdulillahi Ada yang doa iftitahnya Allah maba'id baini wa bainah khatayaya Dan seterusnya, dan seterusnya Ada doa iftitah Apa namanya? Subhanakallahu bihamdikatabara kesemuka wa ta'ala jaduk Macem-macem Ya kalau saya tahu semua Tahu semua, kenapa? Saya pernah mondok di pondoknya NU, pernah Mondoknya di Muhammadiyah, pernah Aktif organisasi di Muhammadiyah Di Mesir dulu saya bergaul dengan semua Saya ngasih pengajian bukan hanya di Muhammadiyah Tapi juga ngasih pengajian di majlis-majlisnya teman-teman Jadi biasa Jangan kita kapling-kapling Pemahaman anda, pemahaman anda silahkan Tapi yang namanya ilmu, hikmah Itu kata Rasulullah adalah Bola tul mu'min Yang namanya ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, wisdom Itu adalah barang yang hilang milik kaum muslimi Milik orang beriman Maka itu dimanapun kita menemukan hikmah Kita menemukan ilmu Ada mutiara-mutiara yang berserahkan Maka boleh kita ambil Dari mana saja Selama diamat hakidahnya Ahlus sunnah wal jamah Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala La hawla wa la quwata illa billah Wa hayyikum bitahiyatil islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih semangat? Masih semangat? Masih Kue-nya masih ada? Masih Kurang? Kurang? Masih Ibu-ibu jawabnya kompak Kalau bapak-bapak? Semangat masih? Apa yang udah ngantuk? Udah belum? Belum ngopi? Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Senantiasa kita memanjatkan puja dan berjik syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah yang menciptakan kita Menciptakan kedua orang tua kita Menciptakan kakek nenek kita sampai buyut-buyut kita Yang menciptakan juga Nabi Adam manusia pertama yang sempurna di atas muka bumi ini Sehingga beranak pinak Melahirkan banyak manusia keturunan Dan Alhamdulillah Allah jadikan kita semua Anak cucu Adam sebagai hamba dan khalifah di atas muka bumi ini Allah bukan hanya menciptakan kita Tapi juga menyiapkan rejeki buat kita Amin Rejeki yang kita miliki sampai saat ini tidak pernah ketukar Alhamdulillah Rejeki yang Allah siapkan buat kita cukup Buat kita dari awal kita hidup sampai kita mati Allah bukan hanya juga menciptakan dan menurunkan rejeki buat kita Tetapi juga Allah Membimbing kita manusia untuk menjadi khalifah yang baik di atas muka bumi ini Maka dia utus para rasul para utusannya Dia turunkan wahyu-wahyunya Dia turunkan Al-Quranul Karim Pendoman wahyu Al-Quran yang terakhir kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk menjadi pendoman hidup Buat kita menjadi khalifah yang sukses di atas muka bumi ini Alhamdulillah Mudah-mudahan yang hadir di majlis maulid ini Allah berikan panjang umur sehat badan Amin Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Amin Yang masih punya utang mudah-mudahan segera lunas utangnya Amin Yang suaminya mau kawin lagi Oh enggak Bapak gimana? Mau diaminin apa kakak ini? Jangan ya Mudah-mudahan Allah kuatkan istiqomah Cukup satu aja istrinya Amin Satu aja kagak habis Kalau mau nambah ntar mat Yang satu mati dulu Bener kan? Ya bener Bukan ngedoain ibu-ibu Mudah-mudahan Anak cucu anak mantu kita semuanya menjadi orang soleh dan solehah Alim dan alimah Mujahid dan mujahidah Fisa bilillah Dan mudah-mudahan kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat Mati kita menghadap Allah dalam keadaan husnul Khatimah Amin Ya Rabbal Alam Bersalawat salam kita Bagaimana baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alim Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Anta Syamsun Anta Nurun Anta Nurun Anta Iksirun Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Ayo Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Bangga dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Ta'mir Dan juga kepada pengurus yayasan Masjid Raya Palapak Baitussalam Yang hari ini Dengan wasilah undangannya Walaupun agak Mepet, mendadak Tapi Alhamdulillah kodarullah saya bisa Ya Alhamdulillah Dengan wasilah undangan ini kita jadi bisa bersilaturahim Bisa bertatap muka Bisa ikut kita menghadiri peresmian lift Dan apa? Pelafon Ngeresmiin pelafon aja dipakai beresmiin ya Luar biasa ini Luar biasa Oh yang diatas ini? Ini baru ini? Oh bukan, oh yang diatasnya lagi? Masya Allah Iya cuma saya terlambat Ya gak ikut Apa namanya prosesi Gunting pitanya Gak lihat bagaimana pelafon yang baru Ya Mudah-mudahan Insya Allah Dengan peresmian lift Pelafon Kalau mau di-renove Di-renove Apanya Dindingnya yang cakepan Ya Kalau perlu Tegelnya Diganti Diganti dah insya Allah Amin Ya Rabbal Supaya apa? Ibadah kita nyaman Betul Supaya Kita betah di masjid Betul Supaya Masjid kita Kagak malu-maluin Jangan kalah Ama rumah Ibadah agamalah Agama lain Ya Tapi jangan sampai Kita bermaksud Mempercantik Memperindah Dan membuat Masjid kita nyaman Ya Jangan sampai Dianggap Kita ini Berlomba-lomba Berkontestasi Dengan umat agama lain Ya Udah liat Nonton Film Video Apa itu? Ada mantan pejabat Yang ngomong Katanya Agama itu Jangan formal Ya Agama itu Gak usah Banyak Macem-macemnya Banyak tingkahnya Ya Agama itu Cukup Moral Panduan Akhlak Jangan-jangan Orang bersemangat Agama Itu hanya Untuk Apa Cari Pemeluk Banyak-banyakan Banyak-banyakan Umat Banyak-banyakan Rumah Ibadah Dipercantik Dibikin Gagah Ada yang Ngomong begitu? Ada kagak? Ada Itu yang ngomong Siapa itu kemarin? Hah? Dahlaniskan Apa ya? Bukan ngomongin Emang iya Ngomongin Kenapa sih Orang pada Alergi Sama agama? Saya bingung Emang agama Menakutkan Emang agama Monster Emang Kalau kita bikin Masjid Bagus Gereja Bagus Kagak Boleh Boleh Al-Quran Al-Quran Mengajarkan Kepada kita Likullin Ja'alna Minkum Syir'atan Wa Min Haja Masing-masing Umat Masing-masing Ajaran Keyakinan Beragama Allah Sudah Tetapkan Likullin Ja'alna Minkum Syir'atan Wa Min Haja Setiap Nabi Setiap Rasul Bawa Syariat Dan Manhaj Kehidupannya Meskipun Ada yang Menyimpang Dari Agama Aslinya Yaitu Agama Islam Tapi Tetap Allah Berikan Kebebasan Bagi Umat Manusia Ini Untuk Memilih Agama Man Sha'afal Yumin Wa Man Sha'afal Ya'fud Siapa Yang Mau Beriman Beriman Dengan Baik Beriman Dengan Baik Dengan Baik Pegang Keyakinan Itu Pegang Iman Itu Dari Kita Lahir Sampai Kita Mati Insya Wala Tamutunna Illa Wa Antum Dan Siapa Yang Mau Kafir Silahkan Aja Kata Allah Gue Gak Maksa Lu Lu Mau Beriman Iman Itu Akan Berguna Bermanfaat Kembali Untuk Diri Kalian Bukan Menambah Kebesaranku Kata Allah Walaupun Seluruh Manusia Ini Makhluk Ini Semua Menyembah Allah Mengagumkan Allah Tidak Akan Menambah Kebesaran Allah Itu Sendiri Sebaliknya Kata Allah Walaupun Tidak Ada Satupun Makhluk Termasuk Manusia Di Atas Muka Bumi Ini Yang Tidak Tidak Ada Satupun Mereka Yang Menyembah Aku Tidak Ada Yang Mau Mengikuti Agama Aku Tidak Ada Yang Mau Mengikuti Tuntunan Yang Aku Turunkan Kepada Nabi Dan Rasul Maka Itu Tidak Akan Mengurangi Sedikitpun Kebesaran Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Agama Ini Untuk Apa Rahmatan Lil Alam Untuk Kebaikan Diri Kita Kita Beragama Ini Jadi Orang Beragama Jadi Orang Yang Mengikuti Syariat Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Itu Untuk Kebaikan Kita Dunia Dan Akhir Akhirat Hidup Kita Ini Harus Ada Yang Nuntun Harus Ada Yang Bimbing Ente Aja Kalau Jalan Di Jalan Raya Ada Lampu Ada Lampu Merah Lampu Ijo Lampu Kuning Betul Kalau Nggak ada Lampu Merah Kalau Nggak ada Lampu Lalu Lintas Apa Yang Terjadi Berandu Semua Mobil Manju Air Macet Dimana Mana Betul Kalau Pengen Tahu Macet Datang Ke Kampung Saya Tahu Dari Jembatan Lima Udah Pernah Kesona Mbak Nyari Kompor Pernah Nyari Kuali Nyari Langseng Nyari Barang Barang Dapur Itu Dari Jaman Dulu Jaman Mungkin Emaknya Neneknya Dulu Pada Belanja Dulu Jakarta Belum Ada Pasar Pasar Macem Macem Dulu Pada Belanja Di Jembatan Lima Tahu Jembatan Lima Itu Yang Tukang Kredit Keliling Belinya Di Sono Iya Ini Mama Tukang Kredit Beli Apa Itu Apa Namanya Alat Masak Hidup Seperti Bina Binatang Makan Tidur Berhubungan Seks Berantem Rebutan Rebutan Betina Tau Betina Ya Itu Aja Kerjanya Binatang Punya Otak Tidak Punya Aturan Enggak Di Hutan Di Rimba Siapa Yang Kuat Dia Yang Menang Siapa Yang Lemah Dia Jadi Mangsa Dimakan Apakah Manusia Mau Kehidupannya Seperti Kehidupan Yang Ada Di Alam Rimba Enggak Maka Manusia Allah Ciptakan Sebagai Khalifah Di Atas Muka Bumi Ini Ketika Allah Subhanahu Ta'ala Berfirman Berkata Kepada Para Malaikat Wahai Para Malaikatku Sungguh Aku Akan Menjadikan Seorang Makhluk Seorang Manusia Di Atas Muka Bumi Ini Menjadi Khalifah Kira Kira Saya Mau Tanya Ini Bumi Bumi Yang Kita Tinggalin Ada Duluan Bumi Apa Ada Duluan Kita Manusia Duluan Mana Duluan Bumi Bumi Langit Allah Ciptakan Udah Dari Awal Setelah Ya Ada Alam Semesta Allah Ciptakan Bumi Ini Allah Ciptakan Langit Allah Ciptakan Matahari Allah Ciptakan Bulan Dan Sebagainya Baru Diciptakan Apa Penghuninya Ya Allah Ciptakan Dulu Fasilitasnya Kelengkapan Alat-alat Kelengkapannya Di bumi Ini Allah Ciptakan Dulu Buat Manusia Silahkan Sudara Baca Di dalam Surah Ad-Dukhan Di dalam Surah Fusilat Ya Allah Ciptakan Langit Dan Bumi Ini Dalam 6 Hari Allah Cukupkan Semua Fasilitas Rejeki Untuk Seluruh Makhluk Hidup Sejak Sebelum Makhluk Itu Diciptakan Oleh Allah Alhamdulillah Makanya Kita Bersyukur Kepada Allah Lahir Ke Dunia Ini Walaupun Kita Lahirnya Telanjang Walaupun Lahirnya Kita Gak Bawa Bekal Gak Bawa Modal Walaupun Lahir Kita Itu Gak Punya Ilmu Karena Belum Belajar Tapi Allah Sudah Siapkan Rejeki Buat Kita Selama Ada Di dalam Kandungan Ibu Kita Allah Sudah Kasih Kita Makan Alhamdulillah Apa Yang Dimakan Oleh Ibu Kita Kita Serap Betul Ya Makanya Kita Bisa Hidup Tentumbuh Dari Nutfah Dari Alakah Kemudian Jadi Mudah Kemudian Jadi Apa Berkembang Menjadi Jabang Baik Ya Makanya Kalau Nyumpahin Anak Jangan Sembarangan Amit Amit Ke Bang Bayi Itu Makhluk Sempurna Itu Gak Boleh Jadikan Bahan Olok Bahan Perkataan Yang Buruk Itu Makhluk Sempurna Kita Bisa Tumbuh Begitu Satu Bulan Dua Bulan Tiga Bulan Empat Bulan Diberikan Ruh Ditiupkan Ruh Oleh Allah Ta'ala Kemudian Kita Tumbuh Ada Tulangnya Ada Kepalanya Ada Badannya Ada Tangannya Ada Jantungnya Ada Kakinya Ada Ginjalnya Semua Sempurna Pada akhirnya Kemudian Kita lahir Kalam Dunia Ini Kita Pada Hakikatnya Sudah Membawa Rizki Kita Dari Allah Subhanahu Ketika kita Berada Dalam Perut Kandungan Ibu Kita Kita Makan Dari Saripati Makanan Yang Dimakan Oleh Ibu Kita Apa Yang Dirasakan Oleh Ibu Perlakuan Si Bapak Ini Anak Juga Tahu Dengar Di Dalam Perut Ibunya Betul Insya Maka Ajari Anak Kita Yang Ada Dalam Kandungan Sang Ibu Dengan Apa Dengan Suara Suara Yang Baik Perdengarkan Al-Quran Emaknya Suka Baca Al-Qur Hatam Kur Banyak Baca Solah Solawat Kepada Nabi Muhammad Muhammad Emaknya Banyak Baca Zih Kalau Emaknya Lagi Hamil Bawaannya Nguring Nguringan Bawaannya Jauh Dari Quran Jauh Dari Solat Jauh Dari Solawat Jauh Dari Zikir Kepada Allah Bagaimana Anaknya Ini Lahirnya Nanti Gak Pernah Dengar Bacaan Bacaan Yang Baik Yang Dibawa Yang Dimasukkan Kedalam Jiwa Anaknya Ketika Dalam Kandungan Ya Maka Itu Ayo Kita Sebagai Umat Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Mencintai Nabi Yang Beriman Kepada Nabi Yang Mau Mengikuti Sunnah Sunnah Nabi Yang Mau Mengikuti Pedoman Yang Dibawa Oleh Rasul Sallallahu Ayo Tanamkan Perdalam Rasa Cinta Rasul Itu Kepada Anak Anak Kita Sejak Disejadi Gimana Caranya Pak Ustaz Menanamkan Dan Memperdalam Cinta Kita Kepada Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Dikenalin Dari Kecil Siapa Nabinya Makanya Ilmu Akidah Itu Penting Ya Kalau Kita Ingin Persiapan Menghadapi Kematian Persiapan Nanti Menghadap Ditanya Oleh Malaikat Di alam Kubur Kita Mesti Siapkan Jawaban Atas Pertanyaan Pertanyaan Yang ada Di alam Kubur Yang Pertama Allah Malaikat Itu akan Bertanya Apa Man Rob Buka Betul Betul Enggak Ditanya Siapa Tuhanmu Apa Jawabannya Allah Atau Harta Siapa Tuhanmu Allah Atau Apa lagi Kita Kalau salah Jawab Ini Bahaya Maka Belajar Akidah Itu Wajib Hukumnya Fardu'ain Supaya Akidah Itu Menangcap Tertanam Dalam Hati Sehingga Kemudian Kita Bisa Menjawab Pertanyaan Bungkar Nakir Di alam Kubur Yang Kedua Pertanyaannya Man Nabi Yuka Siapa Nabi Ini Ditanya Makanya Kita harus Siapkan Wama Kitab Apa Kitab Al-Qur Maka Kita Wajib Belajar Ilmu Tentang Allah Wajib Belajar Tentang Ilmu Baginda Rasulullah Dan Wajib Belajar Ilmu Tentang Al-Qur Kitab Suci Yang Keempat Malaikat Mungkar Nakir Nanya Apa Waman Ikhwanuka Siapa Saudara Saudaramu Woy Woy Ini orang Islam Bener Enggak Diaku Sebagai Saudara Kita Ya Jangan Jangan Saudara Kita Bukan Orang Islam Kadang Kadang Enggak Sedikit Orang Islam Yang Menjadikan Orang Di Luar Islam Orang Yang Enggak Beriman Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Enggak Beriman Kepada Al-Quran Dia Jadikan Saudara Betul Apa Ada Yang Begitu Yang Percaya Kepada Al-Quran Percaya Kepada Nabi Percaya Kepada Allah Justru Enggak Jadi Saudara Malah Jadi Musuh Umat Nabi Muhammad Bermusuhan Umat Nabi Muhammad Perang Satu Dengan Yang Lainnya Umat Nabi Muhammad Tidak Gak Pernah Bisa Bersatu Menganggap Orang Lain Kelompok Lain Jamaah Lain Musuh Rifal Lawan Rauz Rauzubillah Amin Beda Pengajian Dibilangnya Bukan Bagian Dari Kita Beda Ustadz Bukan Bagian Dari Kita Ini Banyak Sekarang Ini Ya Yang Model-model Begini Banyak Yang Ingin Mengkotak-kotakkan Umat Islam Yang Ingin Memecah Belah Umat Islam Salah Allah Pakai Berdalil Dengan Dalil Al-Quran Berdalil Juga Dengan Sunnah Nabi S.W. Berdalil Dengan Perkataan Ulama Tapi Mereka Tempatkan Ayat Quran Hadis Perkataan Perkataan Ulama Sahabat Tabin Tidak Pada Tempatnya Misalnya Ada Sahabat Ada tabiin Yang mengatakan Jangan Kamu Duduk Jangan Kamu Bermesraan Jangan Kamu Bergaul Dengan Ashabul Bid'ah Dengan Para Pelaku Bid'ah Tapi Mereka Tempatkan Maksud Dari Orang Yang Melakukan Bid'ah Itu Adalah Kepada Umat Nabi Yang Melakukan Praktek Yang Diperselisihkan Apakah Ini Bid'ah Atau Sunnah Dalam Yang 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 Menganggap Kunut Subuh Bukan Sunnah Dianggapnya Bid'ah Maksudnya Bid'ah Itu Baru Tidak Dilaksanakan Oleh baginda Rasulullah Ada Yang Mengatakan Begitu Seperti Imam Ahmad Bin Hanbal Dan Imam Abu Hanifah Kalau Imam Syafi'i Kunut Subuhnya Itu Setelah Ruku Imam Malik Kunut Subuhnya Sebelum Ruku Jadi Ada Tiga Versi Satu Sunnah Kunut Subuh Tapi Dilakukan Sebelum Ruku Sunnah Kunut Subuh Dilakukan Setelah Ruku Yang Dua Imam Lain Menganggap Itu Bukan Sunnah Baik Sebelum Maupun Sesudah Ruku Nah Ada Orang Datang Bawa Ayat Larangan Kita Untuk Apa Namanya Mengikuti Bid'ah Larangan Dari Sahabat Dan Tabiin Jangan Kamu Bergaul Jangan Kamu Duduk Jangan Kamu Bermesraan Dengan Para Pelaku Bid'ah Mereka Tempatkan Ayat Teks Hadis Dan Perkataan Para Ulama Itu Untuk Apa Untuk Menghajar Untuk Menjauhi Untuk Tidak 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 Bergaul Dengan Umat Nabi Yang Mempraktekan Hal-hal Seperti Ini Yang Khilaf Di Kalangan Para Ulama Ya Makanya Ada Yang Kalau Ketemu Saya Misalnya Ketemu Saya Jangan Kan Ketemu Bapak Bapak Ibu Ketemu Saya Beda Manhaj Beda Ngajinya Beda Kitabnya Dia Kaga Nenggor Ngucapin Salam Aja Kaga Padahal Sama-sama Mus Mengucapkan Salam Kepada Sesama Muslim Itu Sun Sunnah Nabi Tapi Dia bilang Kami Kelompok Sunnah Tapi Ngucapin Salam Kepada Orang Islam Aja Kaga Ada Yang Begitu Ada Salam Aja Enggak Muka Kalo Ketemu Melengos Abis Solat Berjamaah Gue Maju Duduk Di depan Mau Ngajar Pengajian Dia Pada Keluar Ada Begitu Banyak Mau Duduk Ngajinya Kalo Yang Ngajar Dia Gurunya Yang Satu Aliran Aja Padahal Kita Ngaji Mengajianya Sama Siapapun Selama Dia Bermanhaj Akidahnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah Mau Dia Ahlul Hadis Pengikutnya Imam Ahmad Bin Hambal Pengikutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Kita Boleh Ngaji Sama Dia Silahkan Mau Gurunya Beraliran Akidahnya Asyariyah Maturidiyah Pengikutnya Imam Abul Hassan Asyari Abu Mansur Al Maturidiyah Gak apa-apa Kita Mengaji Sama Dia Tuh Yang Dibaca Kitab Tafsirnya Sama Tafsir Ibnu Kasir Juga Tafsir Imam Tobari Juga Tafsir Ibnu Abi Hatim Juga Tafsir Fathul Qadir Juga Yang Dibaca Syarah Hadisnya Syarah Sahih Bukhari Fathul Bari Syarahnya Sahih Muslim Syarahnya Imam Nawawi Yang Dibaca Juga Hadisnya Buluhul Marom Sama Yang Dibaca Kitab Hadisnya Umdatul Ahkam Yang Yang Dibaca Syarah Hadisnya Sunan Abu Daud Sunan Nasai Ibnu Majah Tirmidhi Sama Yang Kita Baca Mau Dia NU Mau Dia Muhammadiyah Mau Dia Persis Kalau Dia Belajar Ngaji Tentang Sifat Sifat Baginda Rasulillah Kitab Rujukannya Sama Asyamailul Muhammadiyah Karangan Imam At-Tirmidhi Ya Mau yang Salapi Rujukannya Kitab Itu Juga Mau yang NU Rujukannya Itu Juga Emang Kitab Itu Yang Ngasih Tahu Kita Sifat Sifat Nabi Bagaimana Rambutnya Nabi Bagaimana Alisnya Nabi Bagaimana Bentuk Bola Matanya Nabi Bagaimana Telinganya Nabi Bagaimana Dahinya Keningnya Rasul Bagaimana Bentuk Bahunya Rasulullah Rambutnya Nabi Setinggi Apa Sepanjang Apa Bagaimana Jarak Antara Alisnya Rasulullah Keningnya Hidungnya Bagaimana Bibirnya Nabi Digambarkan Bagaimana Perawakannya Rasulullah Bagaimana Siwaknya Nabi Bagaimana Harum Wangian Yang dipakai Oleh Nabi Sallallam Itu Semua Dijelaskan Dalam Satu Kitab Namanya As-Shamailul Muhammadiyah Itu yang Jadi Rujukan Semua Umat Is Mau Dia Alirannya Salafi Mau Dia Alirannya Ash'ari Mau Dia Alirannya Ini Mau Dia Orang Sufi Mau Dia Orang Tarekat Mau Dia Ahli Hadis Mau Dia Ahli Filsafat Ahli Kalam Sama Kalau Ngaji Bab Tentang Kecintaan Kepada Baginda Rasul Ingin Tau Sifat Sifat Fisiknya Baginda Rasul Dan Sifat Sifat Akhlaknya Baginda Nabi Maka Rujukannya Juga Satu Alhamdul Nah Ini Kadang-kadang Umat Islam Penyakitnya Itu Merasa Paling Benar Sendiri Ini Penyakit Sebenarnya Dari Yahudi Oh Ya Ini Penyakit Merasa Paling Benar Sendiri Paling Paling Iye Tau Paling Iye Kata Orang Betawi Paling Apa Paling Iye Paling Ho-oh Udah Paling Murni Kebenarannya Yahudi Juga Menganggap Apa Dia Ras Yang Paling Murni Ras Pilihan Allah Bangsa Pilihan Tuhan The Chosen People Maka Ini Penyakit Kalau Kita Tidak Hati-hati Virus Ini Bisa Menyebar Menular Dan Menetes Kedalam Diri Umatnya Baginda Rasul 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 Merasa Pemahamannya Paling Murni Merasa Pemahamannya Pengamalannya Paling Sunnah Merasa Pemahaman Pengamalannya Itu Yang Paling Benar Dijamin Tidak 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 Salah Maksum Yang Lain Semuanya Sesat Sama Itu Pola Pikirnya Dengan Orang Yahudi Maksud Maka Itu Kita Harus Banyak Berlapang Dada Menerima Perbedaan Bersatu Bersatu Dalam Akidah Berjamaah Dalam Ibadah Beruhuah Dalam Bergerakan Dan kita Juga Harus Toleransi Dalam Masalah Masalah Khilafiyah Setuju Sepakat Insya Allah Jadi Jangan Kita Pilih Masjid Ini Ini Masjid Ini Apa Milik Seluruh Umat Islam Dalam Surah Al-Jin Masjid Itu Didirikan Oleh Kita Umat Islam Ini Semata Mata Untuk Apa Bersujud Kepada Allah Mentauhid Kan Allah Kita Harus Menerima Semua Umat Islam Apapun Latar Belakangnya Dia Mau Sholat Di Masjid Kita Harus Kita Terima Gak Boleh Masjid Dikapling Buat Untuk Satu Golongan Saja Gak Boleh Masjid Dikapling Yang Khotib Yang Ngasih Ngisi Pengajian Di Masjid Ini Harus Dari Aliran Saya Saja Itu Gak Boleh Begitu Mau Dia Masjidnya Salapi Kek NU Kek Muhammad Dia Kek Persis Kek Gak Boleh Kita Terbuka Aja Walaupun Pengurus Yayasannya Supaya Memudahkan Koordinasi Memudahkan Dia Bergerak Tentu Harus Ada Keharmonisan Kesepahaman Kesepakatan Ini Masjid Pengelolanya Ahlus Sunnah Yang Bermanhak Atau Yang Bermazhab Ini Silahkan Tapi Jangan Bikin Tulisan Bikin Spanduk Ini Masjid Hanya Untuk Sunni Ash'ari Gak Boleh Begitu Ini Masjid Hanya Untuk Golongan Salafi Yang Boleh Isi Disini Gak Boleh Begitu Ya Bagaimana Nanti kita Mau Jawab Pertanyaan Di Alam Kubur Kalau Kita Ditanya Waman Ikhwanuka Siapa Yang disebut Saudara Saudara Kamu Itu Yang disebut Dengan Saudara Kita Orang Orang Islam Itu Adalah Ahlul Qiblah Mansallah Salatana Kata Nabi Sallam Dalam Hadis Sahih Siapa Orang Yang Solat Sama Dengan Solatnya Kita Wastaqbala Qiblatana Dan Yang Menghadap Qiblat Sama Dengan Qiblat Yang Kita Hadap Kemana Kita Menghadap Qiblat Kemana Ke Kaabah Ke Baitul Baitullah Qiblatnya Sama Solatnya Sama Jumlah Rakatnya Sama Gerakannya Sama Paling Yang Beda Apa Ya Beda Bacaannya Dikit Dikit Di dalam Betul Ada Doa Iftitah Allahuakbar Kabirah Walhamdulillahi Ada Yang Doa Iftitah Apa Allah Maba'it Baini Wabain Akhatayaya Dan Seterusnya Ada Doa Iftitah Apa Namanya Subhanakallahu Bihamdik Tabar Kesemuka Wata'ala Jaduk Macem-macem Ya Kalau Saya Tahu Semua Tahu Semua Kenapa Saya Pernah Mondok Di Pondok NU Pernah Mondok Di Muhammadiyah Pernah Aktif Organisasi Di Muhammadiyah Di Mesir Dulu Saya Bergaul Dengan Semua Saya Ngasih Pengajian Bukan Hanya Di Muhammadiyah Tapi Ngasih Pengajian Di Majlis-majlis Teman 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 Nah Biasa Jangan Kita Kapling Kapling Pemahaman Anda Pemahaman Anda Silahkan Tapi Yang Namanya Ilmu Hikmah Itu Kata Rasulullah Adalah Bollatul Mu'min Yang Namanya Ilmu Pengetahuan Kebijaksanaan Wisdom Itu Adalah Barang Yang Hilang Milik Kaum Muslim Milik Orang Beriman Maka Itu Dimanapun Kita Menemukan Hikmah Kita Menemukan Ilmu Ada Mutiara Mutiara Yang Berserakan Maka Boleh Kita Ambil Dari Mana Saja Selama Diaman Hakidahnya Ahlus Sunnah Wal Jama Ini Bermacam Macam Dalam Mazhab Fikir Ada Empat Bahkan Ada Tambahan Satu Yang Mazhab Zohiri Abu Daud Zohiri Itu Ahlus Sunnah Juga Diantara Tokonya Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi Dalam Akidah Ada Tiga Alirannya Ahlus Allah Jama Itu Ada Ahlul Hadis Ada Asyariya Ada Maturidiyah Maka Ayo Kita Walaupun Kita Merasa Akidah Kita Mazhab Kita Yang Paling Benar Tapi Jangan Menafikan Jangan Menyesatkan Aliran Mazhabnya Orang Lain Selama Masih Dalam Lingkup Ahlus Sunnah Wal Jamaah Insya Nah Ini Kita Harapkan Masjid Baitu Salam Kita Harapkan Masjid Jadi Masjid Yang Terbuka Rahmatan Lil'alamin Sebab Apa Ciri Masjid Yang Alirannya Nyeleneh Menyimpang Itu Apa Gak Boleh Ada Orang Lain Diluar Kelompoknya Yang Solat Disitu Kalau Ada Yang Solat Disitu Habis Itu Dipel Habis Itu Disirem Dibersihin Seolah Bekas Sujud Kita Bekas Telapak Kaki Kita Najis Ada Yang Begitu Ada Mau Tahu 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.